Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin rahimahumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Naswa Ibn Hunaibad karangan Imam Nawawi Al-Bantani yang merupakan salah dari kitab Munab Bihar karangan Imam Ibn Hajar Al-Asqolani Kali ini kita sampai pada bab keempat makolah nomor tiga Pada makolah nomor tiga ini Imam Ibn Hajar Al-Asqolani menuliskan Wa'an ba'adil hukamahi arba'atun qabi hatun lakinna arba'atun minha akbahu Dia ada empat perbuatan yang kecil tetapi ada empat lagi justru lebih kecil Dosa yang dilakukan oleh anak muda itu sesuatu yang kecil tetapi apabila dilakukan oleh orang tua itu lebih kecil Jadi sibuk dengan urusan-urusan duniawi apabila dilakukan oleh orang bodoh itu sesuatu yang kecil tidak terpuji Tetapi kalau dilakukan oleh orang maling itu lebih kecil lagi Malas melaksanakan taatia dilakukan oleh semua manusia itu perbuatan yang kecil tidak terpuji Tetapi jika dilakukan oleh ulama dan oleh para pencari ilmu itu akbah lebih kecil lagi Takabur kalau dilakukan oleh orang kaya itu sesuatu yang kecil tidak terpuji Tetapi jika dilakukan oleh orang fakir itu lebih kecil lagi Sekarang mari kita lihat apa penjelasan Imam Nawawi mengenai hal ini Selanjutnya mengatakan tahap Menteri Heseorang yang kecil untuk menuruti Jadi ada Empat perkara kecil Perkara tidak baik Apa yang disebut Kobiha Apa itu kobiha? Menurut Imam Menawawi adalah Sesuatu yang berhubungan Apabila dia dikerjakan Maka dia akan dicela Di dunia Dan akan mendapatkan siksa Di akhirat Dengan kata lain Setiap hal yang berpotensi Mendapatkan celaan di dunia Dan mendapatkan siksaan di akhirat Itu terkadang disebut Kobiha Kalau kobiha Ada abah Lakinna albatan Tetap ini Sedulah nepatan perkoromin Saking Apatiku abah Lebih Tercelak Jadi ada Empat perbuatan Yang Tercelak Dan empat perbuatan Yang lebih Tercelak Al-dhambu A'i'ith mushijine doso Minasabi saking Pemuda Eko kobihun Kobi Jember Tercelak Wa minasai Rasaking se Eko abah Tercelak Terlalu Jember Terlalu tidak Terlalu Jadi kalau ada Anak muda Berbuat dosa Itu memang Perbuatan yang Jelek Tetapi Sungguh jelek lagi Lebih jelek Itu kalau ada Orang-orang yang Buat Yang Itu berbuat dosa Karena kalau Anak muda Kan istirahatnya Memajik Sina Memajik Nah Nama juga Anak muda Lagi Sedeng-sedengnya Enggak Jelas Melakukan Berbuat Berbuat Maksiat Tapi kalau Orang tua Mau ngapain lagi Orang muda tua Belum Orang muda tua Masih Meraksanakan Dia sudah Mulai Berkata Dan meninggalkan Perkuatan 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 Yang Tidak Terpuji Perkuatan Jelek Kita Lalai Di dalam Nuansa Duniawi Itu Perkuatan Yang Jelek Perkuatan Kita Sehari-hari Cuma Makan Minum Tidur Memuaskan Naksu Pokoknya Urusan Kesana Kesini Dari Jam Ke jam Lain Dari pagi Sampai Siang Sampai Terus Yang Diurus Itu Hanya Urusan Duniawi Saja Bagaimana Bisa Makan Enak Bagaimana Bisa Pakaian Bagus Terus Sehingga Melupakan Allah S.W.T Itu Kalau Dilakukan Oleh Orang-orang Bodoh Ya Wajarlah Nama Juga Orang Bodoh Gak Tau Baik Benar Gak Tau Banyak Hal Tetapi Kalau Yang Melakukan Itu Orang Alim Atau Orang Sedang Menuntut Ilmu Lebih Buruk Lagi Dilakukan Orang Bodoh Buruk Apalagi Dilakukan Orang Alim Atau Orang Sedang Menuntut Ilmu Itu Lebih Buruk Buruk Kamar Yang Pajari Jendru Etakan Anah Set Nabi Muhammad S.W.T 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 Ilmam Walam Yastad 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 Minallahi Ta'ala Illah Buadan Manudisa Pariwak Yastad Dara Mentambah S.W.T Apanya Ilmu Jadi Kalau Seseorang Ilmunya Makin Lama Makin Banyak Tetapi Tidak Tambah Suhut Maka Dia Makin Jauh Dari Allah Dengan Kata Lain Ketika Seseorang Ilmu Kemungkinannya Dua Ilmunya Membuat Dia Makin Dekat Kepada Allah S.W.T Dan Ilmunya Membuat Dia Makin Jauh Dari Allah S.W.T Apa Ciri-cirinya Kalau orang Yang ilmunya Makin Banyak Juhudnya Juga Makin Banyak InsyaAllah Dia Makin Dekat Dengan Allah S.W.T Tetapi Kalau ada Orang Ilmu Agamanya Makin Banyak Tetapi Juhudnya Tidak Bertambah Justru Makin Bersifat Duniawi Maka Kemungkinan Dia Makin Jauh Dari Allah S.W.T 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 Tidak Lumpuran Ilma Ikut Akbahu Jadi Males Berbuat Kebaikan Males Menjalankan Perintah Allah Itu Sesuatu Yang Buruk Tetapi Kalau Dia Dilakukan Oleh Orang Orang Yang Berilmu Itu Lebih Buruk Lagi Wata Keburu Tau Keburu Minal Agunya Isaki Wong Kanzuki Kukop Yukun Buruk War Minal Kukoro Isra Saki Wong Kang Fakir Bu Akbahu Lebih Buruk Jadi Kalau Ada Orang Kaya Takabur Itu Buruk Tetapi Lebih Buruk Lagi Ada Orang Fakir Kok Takabur Kalau Orang Kaya Takabur Mungkin Orang Orang Miskin Orang Takabur Apa Yang Lebih Buruk Lagi Mudah Mudah Bermanfaat Jangan Lupa Like Subscribe channel Ini K Orang